guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua di channel Muhammad Suyuti akhir kesempatan kali ini gua mau share caranya mengetahui nih harddisk ya harddisk nih harddisk nih tipenya MBR atau GPT itu fungsinya buat apa fungsinya buat pas kita install ya kita install aduh mana lagi kita installin misalkan ini ya gua ada ini bootloader lah gitu tuh installan buat Windows 7 nih masukin dulu nah disini ada eh bukan nih partisi nya nih partisi nih gue cek dulu aja kali ya Nah kelihatan partisi nya nih kan ada MBR partisi skema nah ini ada 123 ya ini mempengaruhi ini nanti pas kita install ini buatnya aku pakai apa jadi kita harus tahu dulu tipe si harddisknya caranya sih pakai command prompt aja nih pakai command prompt caranya kayak gini ini kan udah masuk apa apa cek dulu kali ya cek dulu kita balik lagi cels kita ketik disini dis part nah ini udah kita lihat list list ketik lagi list nya nah disini ada jpt ini ada yang kebacaan intinya yang kebacaan di laptop gue ada 3123 yang ini di harddisknya ini 109 GB ini SSD ini harddisk yang di eksternal disini disini dipasang disini gua di caddy nih disini ada disini ada dan yang satunya lagi 8 GB ya yang 8 GB ini ya ini ini si butable butable ini nah gitu jadi untuk cara mengetahuinya ini kalau jpt itu disini ada ada apa sih ada bintang kalau nggak salah bintang nih berarti ini formatnya GPT jadi lu nanti bikin butable nya ini harus pakai yang ini berarti GPT Partition skema for ufp yang ini berarti berhubung ini nanti gua install misalkan install laptop yang ini laptopnya ini berarti gua pakainya ini berarti nah yang atas ini MBR kayak gitu jadi kalau mau install tuh lihat dulu partisi sih harddisknya disini pakai komentar kamu nomor aja klik tadi kan kita CLS dulu eh CLS 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 this park klik list dis nah kayak gitu kalau gpt dia di sini ada tanda bintang kalau ini berarti posisinya Ember semua nih tinggal disininya lu partisi partisinya yang MBR kayak gitu ya untuk install ya untuk install si OS install OS Windows kita harus tahu dulu partisinya ya kayak gitu cara mau